Sudah kerja keras untuk mengumpulkan jam tayang sebanyak 60 ribu menit untuk mendapatkan iklan in-stream dan memenuhi persyaratan yang lainnya. Tiba-tiba semua hilang gara-gara sistem terbaru monetisasi dari Meta. Nah bagaimana langkah selanjutnya untuk monetisasi iklan in-stream? Langsung aja yuk kita bahas guys. Sebelum lanjut jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifnya. Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my youtube channel. Oke baik, video kali ini kita akan membahas tentang monetisasi iklan in-stream di Facebook profesional. Gara-gara kemarin Meta sudah mengumumkan untuk update terbaru sistem monetisasinya, sekarang harus ekstra kerja keras lagi ya guys. Persyaratan 60 ribu menit sudah tidak ada, peninjauan iklan in-streamnya sudah tidak ada, dan persyaratan yang ada di iklan in-streamnya pun sudah tidak berlaku lagi. Nah untuk ke sistem terbarunya sekarang, langsung aja yuk teman-teman kita buka aplikasi Facebook. Selanjutnya ke fitur monetisasinya, nah disini untuk fitur iklan in-streamnya sudah benar-benar terlihat perubahannya ya guys. Seperti pada video yang sudah aku share ya teman-teman, per tanggal 4 Oktober 2024, Meta sudah tidak menerima lagi peninjauan iklan in-stream. Nah karena hal itu, kemarin terjadinya error juga ya guys, yang belum mengajukan review iklan in-stream pun mendapatkan penolakan seperti ini. Jadi yang masih bertanya-tanya, kenapa ngulang dari nol, atau kenapa jam tayangnya berubah dari nol, semua persyaratan iklan in-stream sudah tidak ada. Itu semua terjadi karena dampak dari perubahan terbaru sistem monetisasi Meta guys. Dan kita hanya menunggu saja kemungkinan bisa balik dan juga tidak ya teman-teman, karena itu tergantung dari Meta. Hanya saja untuk saat ini memang sudah berlaku, tidak ada peninjauan iklan in-stream, sehingga semua persyaratannya sudah tidak ada. Jadi ini sudah fix ya guys ya, sudah tidak ada lagi peninjauan iklan in-stream dan persyaratan iklan in-stream seperti memenuhi jam tayang 60 ribu menit, kemudian mengupload 5 video yang memenuhi syarat, dan lain-lain ya guys. Nah disini untuk iklan in-streamnya, dapatkan uang dari Facebook untuk seluruh konten Anda yang berkinerja baik dan memenuhi syarat. Kemudian disini 0 dari 0 kriteria terpenuhi, artinya memang tidak ada syarat untuk iklan in-stream terbaru ini ya guys. Caranya langsung aja di-klik, dan disini tampilannya seperti ini. Selanjutnya scroll ke bawah dan disini ada selengkapnya, silahkan di-klik. Nah disini ada tools monetisasi konten Facebook Beta ya guys. Sederhanakan pendapatan Anda monetisasi lebih banyak konten. Nah bagaimana sih cara untuk bergabungnya? Jadi disini sudah dijelaskan. Kami mengirimkan undangan ke jutaan kreator tahun ini, dan kami berencana untuk menawarkan pendaftaran terbuka pada tahun 2025. Anda bisa menyampaikan minat dalam undangan disini. Jadi tidak ada cara lain untuk saat ini dalam mengikuti program terbaru monetisasi ini ya guys. Sesuai dengan instruksinya, kita hanya diminta untuk menyampaikan minat ya guys. Artinya kita memang minat dan tertarik untuk diundang dalam program monetisasi Beta. Nah caranya langsung aja klik, saya tertarik. Selanjutnya disini ada Facebook Content Monetization Beta Interest Form. Jadi ini maksudnya adalah kita diminta untuk mengisi form ketertarikan untuk mengikuti program monetisasi Facebook Beta. Selanjutnya disini kita diminta untuk mengisi alamat email, kemudian URL akun Facebook, dan juga akun media sosial lainnya. Nah yang pertama isi email dulu, dan pastikan email yang kalian input disini adalah email yang aktif dan sering kalian gunakan. Supaya nanti mudah untuk ke depannya, semisal kita mendapatkan undangan dari Meta. Semoga aja ya guys. Selanjutnya disini URL akun Facebook. Kalian bisa temukan di bagian Facebook profilmu seperti ini, langsung aja klik titik 3, dan scroll paling bawah disitu ada salin tautan profil. Nah yang terakhir diisi disini adalah akun media sosial lainnya. Disini bebas teman-teman mau isi akun sosmed yang Instagram, Facebook, Youtube juga boleh ya guys. Nah disini sudah aku isi, dan sekarang kita klik mari melakukannya. Selanjutnya disini simpan info untuk selanjutnya, klik simpan. Dan sudah selesai ya teman-teman, formulir berhasil dikirim. Thank you for your interest in the Facebook Content Monetization Beta. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan, jadi cukup teman-teman membuat konten seperti biasa. Jangan sampai gara-gara perubahan terbaru sistem monetisasi ini, teman-teman sudah tidak konten lagi di Facebook ya guys. Jadi bikin konten seperti biasa aja, siapa tahu nanti Meta lebih awal mengirimkan undangan tersebut ke akun kalian. Karena monetisasi konten Facebook Beta ini bersifat undangan, dan Meta akan mengirimkan undangan kepada 1 juta kreator yang telah memonetisasi di Facebook untuk bergabung dalam versi Beta. Dan kami akan terus mengirimkan lebih banyak kepada kreator ya guys. Jadi seperti itu informasinya teman-teman, jangan khawatir ya. Yang jam tayangnya 0, semua persyaratan hilang, monetisasi iklan in-stream sudah tidak ada, jangan khawatir ya guys. Karena bukan hanya satu kreator aja yang seperti itu, yang terdampak. Karena peraturan terbaru pertanggal 4 Oktober 2024, jadi semua kreator Facebook pun mendapatkan informasi dan keterangan yang sama di fitur monetisasi iklan in-streamnya guys. Jadi tetap semangat buat teman-teman kreator Facebook profesional. Dan sekian dulu informasi kali ini guys, semoga bermanfaat. Share ke teman-teman kreator Facebook profesional juga, supaya tidak bingung ya guys. Nah sekian dulu teman-teman, untuk informasi yang lainnya silahkan cek di playlist kreator Facebook ya guys. Atau seputar monetisasi Facebook. Terima kasih sudah menonton, see you on the next video. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum, bye.